Orang lagi-lagi itu pikiran sudah tidak fokus, tidak bisa mikir lagi saya harus seperti apa, saya harus nangis, saya harus teriak, saya harus banting pintu, atau saya harus ngamuk, semua rasa kita miliki. Nah itu diproses saja, setelah diproses, karena rasa itu kan valid ya, memang itu, memang this is me, realnya itu, kita tidak boleh nutup-nutupin, tidak boleh merasa so kuat, tidak aku kuat, aku bisa, aku, aku, kadang-kadang tidak memberikan waktu untuk diri kita berproses. Ya, tidak apa-apa kalau kamu butuh nangis, butuh reaksi, yang penting tidak merugikan agama kita, tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa, diproses saja. Kemudian, itu tadi ya ayatnya, Allah inna nasrallahi korib, ingatlah pertolongan Allah itu dekat, sangat dekat. Mungkin bisa kita awali dari banyak berpikir, berpikirnya dari berbagai sisi, misalnya dari sisi, kalau kita belum ngerasain sendiri pertolongan buat kita, coba pertolongan buat, kalau aku pribadi ya, aku nih, yang aku rasain ya, aku misalnya dalam kondisi yang no good, di situasi yang tidak baik-baik saja, dan aku harus menghadapi, misalnya menghadapi seperti yang dihadapi Abraham, Ibrahim. Ibrahim itu apa yang dihadapi, dia harus masuk ke api yang sangat panas, benar enggak? Dia harus menghadapi kobaran api yang menyala-nyala. Dan itu real api, gitu, enggak, enggak, dan siapapun bisa terbakar oleh api itu. Tapi dia punya keyakinan, bardan, wassalaman, ala Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim mengucapkan, ketika itu ditanya, turun Malaika Jibril. Malaika Jibril turun dan bertanya, Halaka hajah, wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajah? Apakah kamu punya permintaan? Apakah kamu punya doa? Dan Ibrahim mengatakan, Amma antah, la, aku enggak punya hajah dengan kamu, wahai Jibril. Tapi kalau dengan Allah, hasbiya Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. Ibrahim hanya mengucapkan itu, Hasbiya Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. Dan lalu Allah langsung mengatakan kepada Ibrahim, Kul, na'ya narukuni bardan, wassalaman. Wahai api, materi kamu panas, dinginkan untuk Ibrahim. Api, fitrah kamu membakar, jangan bakar Ibrahim. Api, zat kamu merusak, menghancurkan, meleburkan, tapi jangan lakukan itu untuk Ibrahim. Mungkin seperti itu juga, mungkin penderitaan kita, amarah, atau kekecewaan, itu sama dengan api, membakar hati, benar enggak sih? Sama, mungkin sama itu ya. Tapi, ketika kita, aku enggak punya hajah, dengan, dengan siapapun. Aku enggak punya kebutuhan, dengan siapapun. Hajati, hajah aku adalah dengan Allah. Maka Allah yang akan, mendinginkan api, yang ada di dada kita. jana rukuni bardan wassalaman, karena, apa ya, sesuatu yang paling berharga, dalam kehidupan kita, adalah, bardan wassalama, adem, dan damai. Ketika kita punya masalah, kita kepanasan, dan, otak kita enggak selamat, fikiran kita enggak selamat, hati kita enggak selamat, ikut kebakar semuanya. Makanya, yang perlu kita lakukan, Allah, berikan pertolonganmu, seperti, engkau berikan pertolongan, kepada Ibrahim. Semua api membakar, kecuali apinya Ibrahim. Semua api merusak, semua yang dimakan api, akan jadi, debu, jadi abu, tapi apinya Ibrahim tidak. Begitu juga, situasi aku. Semua yang menghadapi situasi aku, akan terbakar, akan rusak, akan hancur, jadi abu. Enggak akan ada, kebaikan, tapi aku meminta, pertolonganmu, seperti engkau lakukan, kepada Ibrahim. Dan, itulah, Allah, gitu loh. Situasi kita berbeda, tapi kalau kita punya mindset, mindset yang kita relate-relatin, ini adalah mindset iman. Ini kalau kita di situasi Ibrahim, nanti di situasi Musa, dengan musuh-musuhnya. Nanti beda lagi, di situasi Ayub, berasa sakit, sakit yang, gimana sih, sakit gitu. Tapi ketika, beliau sakit, Nabi Ayub mengatakan, sakit ini, boleh menghabisi hartaku, sakit ini, boleh menghabisi, fisikku, sakit ini, boleh menghabisi, keluarga ku, sakit ini, boleh menghabisi apapun, tapi tidak akan pernah, sakit ini, tidak akan pernah, menghabisi syukurku. Jadi, kita punya, punya sesuatu yang kita pegang, oke, faktanya, harta habis, karena sakit. Keluarga habis, bahkan fisik pun rusak, berat, tapi syukur, tidak rusak. nikmat syukur ini, yang akan membuat kita, menjadi hero, tadi ya. Hero ini, yang akan, yang gimana ya, Allah ingin membangunkan, personal heroism, atau jiwa heroik, dalam diri kita, untuk menyelamatkan, kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah pernah, menyelamatkan diri kita, kita akan ngerti, situasi orang, dan bisa menyelamatkan, mungkin dengan cara yang sama. Makanya, kalau kita sudah, bisa jadi superhero, untuk diri kita sendiri, kita akan bisa jadi superhero, untuk orang lain. Karena kita sudah, oh aku sudah pernah tuh, ngalamin, oh sudah, sudah tahu rasanya, ngerti banget rasanya, sudah tahu, hancurnya gimana, rusaknya, efek damage ya, efek damage-nya itu, kita tahu banget, kita ngerasain, dan mungkin masih ngerasain, tapi kita sudah bisa, menjadi, apa ya, superhero, untuk diri kita sendiri, dan kita gak akan bisa, menjadi superhero, kecuali kita, memanggil, kekuatan terbesar, dari langit, yaitu Allah SWT, jadi memang berproses, prosesnya pakai ilmu, prosesnya pakai iman, ilmu dan iman, kalau gak punya ilmu, kita bingung, mau, kita proses seperti apa, kalau gak punya iman, kita juga gak bingung, mau kita proses seperti apa, karena, processing, sebagian besar, processing kehidupan kita, itu ada di sini, di mind, pikiran, sebagian besar, proses kehidupan kita, itu ada di hati, kalau proses, di pikiran, dan di hati benar, maka proses, kehidupan kita, akan membaik, tapi kalau di sini, belum tepat, masih ruwet, masih belum rapih, belum kita susun, mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah, our relationship, hubungan kita, sama Allah dulu nih, yang harus kita rapihkan, kalau teman-teman punya hubungan yang utuh, sama Allah, insya Allah situasi terburuk, teman-teman masih bisa mendapatkan pertolongan yang utuh, tapi kalau hubungan kita sama Allah setengah, ya mungkin pertolongannya cuma setengah, atau seperempat, atau kalau kita enggak ada hubungan sama Allah, ya gimana cara Allah support kita, kita aja enggak connect sama Allah, jadi barok Allah paling, selamat menikmati,